Gabriel Fortes Chaves, yang dikenal sebagai Gabriel, adalah pemain sepak bola Brasil yang bermain untuk Vasco da Gama. Terutama pemain sayap, dia juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Kelahiran tanggal 11 Februari tahun 2001 dengan usia saat ini 21 tahun, tentunya dia adalah pemain muda yang berpotensial. Dia adalah pemain sepak bola berkebangsaan Brasil, memiliki tinggi badan 1,75 meter. Harga pasar Gabriel saat ini Rp30 miliar, sungguh beruntung jika Klub Liga 1 Indonesia mendapatkan jasa pemain ini, sebab pemain ini dapat berposisi di manapun, bisa menjadi pemain sayap, gelandang serang, bahkan penyerang. Tercatat Gabriel pun di tahun lalu pernah bermain di Serie A Brasil, yakni kasta tertinggi Liga Brasil. Di samping itu, dia pernah membuat sejarah. Gol cepat Gabriel menit kelima, membuka kemenangan manis 3-1 bagi Vasco da Gama saat menghadapi tuan rumah Madureira di kompetisi Campeonato Carioca 2022. Namun gol Gabriel juga menjadi sorotan publik sepak bola dunia, termasuk fans Pasco da Gama yang sampai mendesak FIFA untuk memasukkannya sebagai nominasi, bahkan calon kuat pemenang FIFA Puskas Award 2022. Desakan fans Pasco da Gama memang cukup beralalasan, karena gol pemain yang dianggap sebagai calon bintang baru timnas Brasil itu, mirip gol James Rodriguez di Piala Dunia 2014. Rasanya bukan hal yang mustahil bagi Rans Nusantara FC mulai membidik pemain tersebut untuk dapat tergabung dengan Rans Nusantara FC di musim depan nanti. Rans Kandia selamat menikmati